Intro Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagad dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet mulai dari momen bukbar terindah dengan teman lama momen balap liar gagal dan masih banyak lagi kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week Sebuah video viral yang memperlihatkan seorang pengguna sepeda motor yang identitasnya belum diketahui mengalami kecelakaan di jalan Darung Bawan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah kecelakaan ini terekam kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian terlihat dalam video awalnya ada mobil polisi yang hendak putar arah di jalan tersebut namun di saat bersamaan muncul seorang pengendara motor yang melawan arah dengan kecepatan tinggi diduga panik pemotor tersebut akhirnya menabrak trotoar hingga mengakibatkan dirinya terbang tak terkendali hingga beberapa meter ke depan terlihat dalam posisi yang berada di sekitar lokasi kejadian tersebut tidak pernah disini terlihat di sekitar lokasi kejadian tersebut terlihat di sekitar lokasi kejadian tersebut Ada momen unik dan lucu ketika para pemuda berikut ini gagal menggelar acara balap liar. Ajang balap liar mereka gagal dilaksanakan karena terjaring oleh aksi penangkapan pihak polisian. Namun ada hal unik dan lucu dalam penangkapan yang satu ini. Terlihat para pelaku yang tertangkap tersebut dihukum oleh polisi dengan berdiri di motor masing-masing tanpa mengenakan baju. Dan terdengar para pelaku membaca Al-Fatihah sembari berdiri di atas motornya. Sayangnya tidak diketahui pasti mengenai lokasi kejadian. Saat video ini diunggah ke media sosial, video itu viral dan menuai beragam komentar lucu dari para warganet. Sungguh kasihan tiga remaja berikut ini. Menurut kabar yang beredar, tiga remaja di bawah umur mengalami halusinasi gegara dicekoki kecubung oleh orang tak dikenal saat bangunkan sahur. Diketahui, buah kecubung jika dikonsumsi dapat mengakibatkan efek halusinasi dan euforia atau rasa gembira sesaat. Hal ini karena buah kecubung termasuk dalam golongan tanaman opinoid seperti ganja. Seseorang yang mabuk kecubung bisa tidak sadarkan diri selama tiga hari, saking kuatnya efek memabukan dari tanaman tersebut. Bahkan jika dikonsumsi berlebihan, maka buah kecubung akan mengakibatkan dampak serius mulai dari keracunan hingga kematian. Jika di beberapa kalangan merasa acara Bookberg, merupakan hanya ajang untuk pamer ke teman-teman lama. Coba kalian lihat momen Bookberg terindah berikut ini. Di saat perencanaan acara Bookberg yang diadakan untuk bertemu dengan teman masa SMP ini, ada salah satu teman yang tak bisa hadir karena harus berjualan nasi goreng. Alih-alih meninggalkan teman tersebut, kumpulan kawan mereka SMP justru menyuruhnya datang bersama dagangannya untuk mereka borong. Sungguh momen Bookberg yang indah. Ada banyak cerita jika ngomongin soal kehidupan bertetangga. Seperti pada kejadian yang satu ini di mana si perekam-rekam pengeras suara yang dipasang tetangga depan rumahnya yang mengarah tepat ke depan. Dan terdengar dari pengeras suara tersebut suara gonggongan anjing. Diduga si tetangga merasa geram dengan suara anjing si perekam sehingga membalasnya dengan cara tersebut. Terima kasih telah menonton! Dan yang satu ini juga memperlihatkan masalah dengan tetangga mengenai suara musik yang diputar terlalu keras. Meski sudah dicoba untuk ditegur sampai pihak Satpam turun tangan, orang yang ada di dalam rumah tetap tak mau keluar dan musiknya masih terdengar dengan sangat keras. Hingga akhirnya si Satpam mematikan aliran listrik untuk memancingnya keluar. Dan ketika keluar akhirnya para warga bisa berbicara baik-baik dengan pelaku. Gimana orang bisa tidur coba kalau dia putar musik itu setar jam 6 sore sampai tengah malam. Ini klaster elite loh tapi malah kayak gini gak mampu nge-handle. Sampai dijuglekin sama sekuriti. Tuk aja kan? Dijuglekin aja pak. Gak bakalan berhenti dia. Emang udah gila nih. Parah. Gak usah dinyalain lagi. Gak usah dinyalain lagi. Gak usah! Gak usah dinyalain lagi. Enak banget warga gak susah. Gak usah! Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Wing Dan terima kasih sudah nonton video kita Jangan lupa subscribe